Intro Pengurus cabang atau PCLDI Mojoroto menghilat vaksinasi COVID-19. Acara yang bertempat di Pontes Nurul Hakim terselenggara atas inisiasi PCLDI Mojoroto bekerja sama dengan Puskesmas dan Koramil Campurjo. Suksesnya kegiatan itu menarik perhatian Dinas Kesehatan Kota Kediri, Koramil Mojoroto, serta Lurah Bandar Kidul yang meninjau kegiatan vaksinasi tersebut. Mereka mengapresiasi sekaligus kagum atas inerja PCLDI Mojoroto. Lebih dari 250 warga LDI dan masyarakat umum di sekitar Pondok Pesantren mengikuti program vaksinasi. Dalam kesempatan itu, KC Perumgas Dinas Kesehatan Kota Kediri, Emi Widiawati mengucapkan terima kasih kepada PCLDI Mojoroto yang telah memfasilitasi kegiatan vaksinasi COVID-19. Emi menilai selain tempatnya yang luas, lokasinya juga memiliki sirkulasi udara yang baik dan loka parkir yang memadai. Untuk itu, terima kasih atas pelaksanaan vaksinasinya pada Pondok LDI. Semoga ini akan menjadikan suri taladan untuk Pondok-Pondok yang lain. Sementara itu, Ketua PCLDI Mojoroto, Budianto, mengatakan kegiatan ini merupakan arahan dari DPP LDI yang bertujuan untuk menyukseskan program pemerintah yakni 1 juta dosis per hari. Budianto menambahkan, acara vaksinasi tersebut berjalan dengan kondusif dan tidak terjadi kerumunan meski banyak warga yang ingin divaksin. Ia pun berharap LDI dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan kekebalan komunitas atau herd immunity. Alhamdulillah, hari ini Kamis 8 Juli 2021, PCLDI Kecamatan Mojoroto bekerjasama dengan Koramil Mojoroto dan Puskesmas Campurojo melaksanakan vaksinasi masal. Alhamdulillah berjalan kondusif, aman, dan tertib, tidak terjadi kerumunan, alhamdulillah semuanya peserta bisa mengikuti vaksinasi dengan lancar. Dan mudah-mudahan kami bisa membantu pemerintah untuk mensukseskan vaksinasi kali ini. LDI terus membantu pemerintah menyukseskan program sejuta dosis vaksin sehari agar penyebaran wabah dapat dikendalikan dan kegiatan masyarakat kembali normal. Alhamdulillah, jazakumullahu khairoh telah menonton.